Orang tua prajurit korban KRI Nanggala 402 asal Klaten berharap jasad anaknya segera ditemukan. Orang tua berharap jenazah dapat dimakamkan di tempat atau kampung halaman orang tua kandungnya. Rekaman video berdurasi satu menit ini merupakan kenangan terakhir dari ibu dan adik almarhum Serda Eko Prastio. Serda Eko Prastio adalah prajurit TNI penumpang KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali beberapa hari lalu. Sebelum peristiwa tenggelamnya kapal selam ini, sejumlah video aktivitas korban sering dikirim kepada keluarganya. Orang tua dan keluarga masih menanti kabar kondisi korban, meski beredar informasi bangkai KRI Nanggala 402 ditemukan telah terbelah. Orang tua dan keluarga berharap ada keajaiban anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Namun jika ditemukan meninggal, orang tua meminta jenazah anaknya dimakamkan di tempat kelahiran ibunya di Risang Reden, Klaten. Serda Eko Prastio merupakan anak pertama pasangan Sarwono dan Jariah dan telah memiliki dua anak serta tinggal di Bangkalan, Madura. Orang tua tidak mempunyai firasat namun sebelum peristiwa terjadi sempat memberi kabar kepada ibu akan berangkat bertugas ke Selat Bali. Terima kasih. 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 Terima kasih.